Kata Allah dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada Allah SWT itu pembedanya jadi semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali itu tujuan utamanya apapun pekerjaannya pekerjaannya sama makan, minum, berpakaian, bekerja boleh jadi pekerjanya sama berangkat ke kampus, ke kampusan yang sama naik angkot-angkot yang sama bahkan tinggal mungkin di komplek yang sama tapi pertanyaannya apakah semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur itu ada nilai ibadah tidak di dalamnya karena setiap perbuatan yang ditujukan untuk ibadah maka dia merubah nanti kegiatannya menjadi amal soleh jadi minum itu aktivitas umum tapi kalau kita niatkan minum itu sebagai ibadah maka aktivitas minum itu berubah menjadi soleh maka amalnya, amal itu aktivitas amalnya berubah menjadi soleh maka dikenal dengan amal soleh nah yang mampu mengkreasikan kegiatan menjadi soleh itu iman jadi kalau imannya tipis kecil kemungkinan kegiatan menjadi soleh tak ada iman, mustahil soleh amal saja nanti nah orang-orang yang tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengumpulkan amal itu menjadi soleh walaupun dia dalam urusan dunia minim bakal pulang untuk ke akhirat saya sering katakan di setiap kesempatan mungkin disini jadi bakal di setiap orang dan waktu itu bisa jadi berbeda kita pindah di interdunia interdunia saja, di dalam dunia dan di dunia sudah beda dari Indonesia mau ke Amerika lebih beda bahkan nilainya tak sama sekarang anda, saya, kita akan berpindah ke tempat selain dunia meninggalkan dunia maka jangan diharap bakal kesawan jadi begitu berpindah pasti setiap tempat itu punya kekhasan tersendiri punya hukum sendiri toilet di Bandung dengan toilet kampung rambutan itu bisa beda bayarnya tempatnya tidak sama sekarang jangan harapkan masuk ke alam kubur saja itu bisa sama dengan konteks kehidupan dunia beda tempatnya sudah sama suasanya tidak serupa maka jangan dipersepsikan bekalnya sama dengan dunia beda nah bersyukurnya kita saya tidak katakan beruntung tapi lebih senang memilih kata bersyukur bersyukurnya kita di dalam Islam itu dijelaskan kalau pergi dari dunia caranya bagaimana kalau ingin meninggalkan dunia dengan tenang seperti apa pekerjaan amalannya kalau pindah setelah ke dunia itu dari dunia pindahnya kemana tempatnya bagaimana bekalnya apa itu tuntas dalam Islam dijelaskan dari dunia kita tinggalkan pindah kemana halo war ditemukan gak ditemukan bagaimana suasana di alam kubur digambarkan gak ada yang menyenangkan contoh Quran surah ketiga di ayat 169 sampai 171 Jangan engkau duga orang yang wafat meninggalkan dunia jadi wafat itu adalah gerbang perpisahan dengan dunia maaf kita semua yang ada disini akan meninggalkan dunia tidak mau ke surga tidak saya ulang mau ke surga tidak orang yang mau ke surga pasti harus melewati kematian mau ke surga mau meninggal itu gak bisa dipilih kalau pengen ke surga pasti harus mau meninggal karena itu meninggal itu bukan pilihan itu kepastian jodoh bisa berikhtiar itu pilihan baru Allah antarkan pada ketetapan tapi kematian itu kepastian sifatnya jadi seorang yang menginginkan kenikmatan di akhirat gerbangnya kematian ketika masuk fase itu kematian maka disebut dengan maut namanya disebut dengan apa? maut Quran surah ketiga ayat 185 kullu nafsin za'iqatul maut nah ini yang akan kedatangan maut saya anda kita disebut mayit namanya mayit ayat 30 innaka mayitun wa innahum mayitun sungguh engkau adalah calon wafat calon meninggal wa innahum mayitun dan semuanya akan wafat nanti ketika masuk ke alam kubur kata Allah ada kenikmatan luar biasa bagi orang yang telah menyiapkan bekal jadikan begini logikanya anda gak mungkin datang kesini kalau gak menyiapkan bekal dulu kan terus pantau situasinya bahkan lihat bagaimana trafiknya di jalan yang ini padat belok kesini yang ini penuh cari alternatif gitu kan baik itu untuk menuju satu tempat saja di dunia gak mungkin anda tiba kesini kalau tidak mengenal jalannya menyiapkan bekalnya nah gak mungkin bisa kesini kalau gak tahu situasi dan jalannya berbahagianya bersyukurnya kita alam kubur itu jelas di Al-Quran dibentangkan informasinya ini suasananya kalau bekalnya sudah kita kumpulkan kita siap maka masuknya enak jangan engkau duga orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya wafat begitu saja tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti saking banyaknya rizki yang dilimpahkan dia merasakan kegembiraan yang luar biasa ini poinnya kalau dia mampu kalau dia mampu kalau dia mampu artinya tidak mampu kalau dia mampu dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang temannya yang belum wafat cepat nyusul sini jangan tangisi saya apalagi meratapiku jangan tangisi jangan merapat kalau bisa jangan meratap kalau bisa cepat nyusul gini disini lebih indah lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani lengkap cara meninggalnya dijelaskan kalau ingin tenang turun Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 ya ayatuh annafsul muqma'inna irji'i ila rabbiki radiyatam mordiyat fadkhulihi ibad ibad itu bekalnya orangnya jama' dari kata abdun ibad pekerjaannya ibadah semakin banyak ibadah orangnya disebut dengan abdun jama'nya disebut dengan ibad jadi ibadah yang kita kerjakan ini akan mengantarkan pada suasana kematian yang tenang dan bekal yang dijanjikan penuh dengan keniamatan cuma persoalannya maaf sampai dengan maghrib ini saja berapa persen waktu yang diberikan kepada kita yang menjadi ibadah di dalamnya inilah yang menjadikan Quran surah ke-103 diturunkan iman yang hanya mampu menjadikan setiap amal menjadi soleh maka kalau beriman itu semua pekerjaannya pasti soleh maaf kita beriman tidak kenapa insyaallah beriman tidak sekarang berapa banyak dari iman itu yang sudah merubah perilaku kita menjadi soleh apakah matanya sudah soleh telinganya sudah soleh lisannya sudah soleh berpakaiannya sudah soleh pekerjaannya sudah soleh di rumah sudah soleh mendidik anak sudah soleh belajarnya sudah soleh belum itu yang mengantarkan kita pada kemuliaan kuncinya di iman untuk bisa menguatkan iman supaya merubah semua kegiatan kita menjadi soleh seperti dulu orang jahiliah dirubah menjadi khair umat maka Allah menurunkan satu panduan kepada Rasulullah yang harus diajarkan pada semua umatnya dan diteruskan sampai dengan akhir zaman sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini maka itulah Al-Quran itulah Al-Quran panduan kehidupan yang membimbing setiap hamba menjadi lebih baik dan berpotensi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di setiap tempat yang ia pijak maka dalam bahasa Arab disebut dengan hudan apa namanya hudan maka Al-Quran diturunkan di hari mulia bulan mulia sebagai hudan pedoman untuk semua manusia tanpa kecuali yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat maka turunlah Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 diturunkan Al-Quran di bulan Ramadhan itu tujuan pokoknya bukan sekedar ingin mengangkat keistimewaan dan keagungannya tapi ingin memberikan pesan penting di dalamnya bahwa ini pedoman hidup kita Alhamdulillah ini gak bisa disangkal bacaannya abadi sampai dengan sekarang tak ada yang kurang satu huruf pun tak ada yang merubah satu titik kalimat pun dituliskan mushaf isinya sama semua orang penghafal bisa dicek hafalannya sama semua maaf saksi sejarahnya masih hidup rasulnya dibuktikan ada tempat lahirnya ada tempat hidupnya ada orang-orang yang dulunya berada dalam titik nadir keburukan jahiliya berubah menjadi khaira umah setelah diberi petunjuk oleh Al-Quran dan semua sukses yang di birokrasi dapat capaian tertinggi yang bisnis gak nanggung kekayaannya luar biasa yang di militer gak nanggung 38 panglima satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi dan kemanapun mereka berpijak selalu membangun dan memakmurkan tempat dimana mereka berada itulah Al-Quran jadi Al-Quran itu solusi bukan cuman bacaan jadi kalau anda ngaji Quran seharusnya bukan sekedar menjadi bacaan walaupun itu mu'jizat dan berpahala seharusnya yang kita baca itu memimbing kita misal anda baca ayat tentang mata itu seharusnya ayat yang dibaca itu langsung merubah cara pandang kita misalnya anda sampai ke ayat cahaya Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki 3-1 untuk perempuan katakan pada pria-perempuan yang merasa punya iman atur pandangannya lihat yang baik-baik yang tak baik jangan dilihat nah dari sekian anda menghatamkan Quran sampai ke ayat itu berapa kali bacaan anda yang bisa merubah cara pandang anda jangan-jangan ayatnya dibaca ada pahala bacaannya tapi panduannya tidak digunakan itu yang jadi persoalan anda baca ayat tentang lisan Quran surah 49 ayat 11 hai orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah jangan saling mencelak kata Quran kok ayatnya bisa hafal surahnya hafal tapi lisatnya masih tajam pada saudaranya masih mampu berselisih yang paling menarik sama-sama ngaji Quran sama-sama ke majlis ilmu tapi bisa saling mencelak itu Quran mana yang diajarkan seharusnya setiap yang dibaca itu jadi panduan nah sekarang apa yang kita baca setiap hari berapa banyak yang menghasilkan panduan dalam kehidupan